Kekunan Keluarga Sopeng atau KKS Provinsi Kalimantan Timur melakukan kegiatan arisan bulanan dan sekaligus dirangkai dengan acara buka puasa bersama bertempat di rumah kediaman Ketua DPW KKS Kaltim, Haji Pamulahide pada hari Sabtu tanggal 6 April tahun 2024 Pada momentum buka puasa bersama itu, dihadiri oleh pengurus dan anggota KKS dari Samarinda dan beberapa yang datang dari kabupaten dan kota serta hadir beberapa undangan tokoh masyarakat Diketahui bahwa paguyuban kerukunan keluarga Sopeng merupakan salah satu pilar dari kerukunan keluarga Sulawesi Selatan di mana KKS Sopeng dalam membina warganya tidak lain adalah melalui arisan keluarga Kebersamaan dan kekompakan segenap pengurus dan anggota kerukunan keluarga Sopeng di dalam acara buka puasa bersama tersebut merupakan suatu kesatuan dan keharmonisan KKS yang terjalin dari sejak dibentuk hingga sekarang ini Kemudian melalui bukber itu juga menjadi ajang dalam mempererat tali silaturahim dan meningkatkan uhuwa islamiyah serta yang tak kalah pentingnya meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT Di kesempatan itu Ketua DPW KKS Kaltim Haji Pamulahide menyampaikan bahwa kegiatan berbuka puasa ini terus dilaksanakan setiap bulan suci Ramadan dan berharap kegiatan tersebut dapat terus berlanjut di tahun-tahun yang akan datang Kita laksanakan dua kali karena kalau satu kali mungkin terlalu ini jadi kita bagi-bagi waktunya supaya katakanlah silaturahim kita dengan warga masyarakat mungkin di minima di dua tempat itu yang terjalin melalui kegiatan berbuka puasa bersama ini Melalui ini intinya kerukunan keluarga Sopeng itu katakanlah warga Kota Semarindai yang merasa dari Sopeng khususnya itu semakin solid semakin harap kumpungannya kemudian kita semakin gampang mudah untuk membangun hubungan kekeluargaan karena yang kita bangun itu adalah kebersamaan jadi kalau ada yang kita lakukan seperti ini itu kita bagaimana kita berkumpul pemboyok untuk mengerjakannya secara bersama-sama Dari Rumah Kediaman Ketua DPW Kerukunan Keluarga Sopeng Provinsi Kaltim Kegiatan Arisan Keluarga dan Buka Puasa Bersama Ramadan 1445 Hijriyah Tim GATV Amril mengabarkan dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur